Oke welcome back to my channel Semoga sehat dan sukses selalu Buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke kita langsung saja teman-teman Jadi ini seperti yang selalu saya katakan ya Segala sesuatu itu bisa terjadi di dunia cryptocurrency Nah saya pengen nyangka teman-teman Semalam langsung tiba-tiba dump ya 90% market Terkait berita yang tidak diduga ya Yang kemarin sempat meredah berita tentang Binance digas terus nih sama SEC Ya tiba-tiba meledak lagi teman-teman Dan makin parah Dan terjadi kepanikan ya Untuk semua holder ya Dan ada beberapa juga Bahkan ya bahkan co-founder ya dari Ethereum Itu memindahkan Ethereum Puluhan ribu Ethereum teman-teman ya Ke Kraken ya Dan ini terlihat sekali panik semua ya Sekelas co-founder juga panik dan diduga dia akan menjual setengah Ethereum juga ya Dan bukan cuma itu ya Berita obligasi di Amerika Serikat teman-teman Yang akan nanti bahkan bisa memperparah harga Bitcoin ya Langsung menjadi berita apa ya Kayak double kill lah ya teman-teman ya Itu langsung Secara beruntun ya Berita negatif dan ini bukan fad teman-teman ya Ini bukan food ya Ini memang benar-benar berita real Sehingga membuat investor besar itu kelabakan ya Kita langsung bahas teman-teman ya Ini jarang-jarang terjadi karena Wow ini berita besar negatif yang Tiba-tiba menyerang secara bersamaan Sehingga disini kita bisa lihat teman-teman ya Wow ini buat saya bingung tiba-tiba teman-teman Sekelas Bitcoin itu ya Di tengah market yang biasa-biasa saja Langsung dump ya 5% semalam Dan ini kalau diangkat dari harga Bitcoin yang besar ya 5% 4-5% adalah penurunan yang besar teman-teman ya Kira-kira gitu Dan yang lain-lain mengikuti teman-teman ya Dan rata-rata semua anjlok di atas 3% Ya ini besar teman-teman Terlihat sekali ya Kalian bisa lihat di sisi kanan ini teman-teman Wow ini anjloknya tiba-tiba ya Dia bukan tangga ya Dia bukan turun pelan-pelan Tapi langsung Ini terjadi pembuangan besar-besaran Kalian bisa lihat ya Jadi candle-nya itu langsung tiba-tiba dump ya Jadi ya ini jelas sekali about news teman-teman Itu kenapa selalu saya ingatkan Segala sesuatu itu bisa terjadi di dunia kripto ya Nggak ada sirene ya Nggak ada alarm dari awal Nggak ada bau-bau dari awal Tiba-tiba langsung saja ya merah Oke Pertama ya Seperti yang lagi panas ya Ini sudah ada di telegram kriptoin teman-teman Sudah dipublish sama koinvestasi tim Oke Amerika Serikat terbitkan obligasi senilai 170 juta Eh 170 miliar dolar Ini besar sekali teman-teman Dan ini diprediksikan akan memperparah harga bitcoin Teman-teman ya Dari berbagai Analis ya Terutama analis dari Etoro teman-teman ya Josh Gilbert Dia memiliki pendapat yang sama dengan analis JP Morgan Yang mengatakan Krisis liquidity pasar juga akan berdampak pada penurunan harga bitcoin Ya jadi jelas sekali ya disini langsung panik dan ini berita nyata teman-teman ya Ini bukan apa namanya tindakan yang biasa Bukan tindakan yang belum terjadi ini sudah ditegaskan sama apa namanya Sama Joe Biden ya dia sudah menandatangani lah kira-kira seperti itu ya untuk obligasi ini ya Saya baru saja menandatangani undang-undang perjanjian anggaran di Partisan Yang menjaga default pertama sambil mengurangi defisit menjaga jaminan sosial Medicare dan Medicaid ya Dan memenuhi kewajiban kami yang menakutkan ya kepada para veteran kami Kira-kira gitu Dan secara tiba-tiba ya co-founder Ethereum mengerim 22.000 Ethereum ke Kraken dalam gerakan besar-besaran Ya ini terjadi 2021 Terakhir terjadi seperti ini yang dilakukan oleh co-founder Ethereum ini Terakhir itu 2021 kalau saya nggak salah Tapi kali ini lebih besar teman-teman ya Jadi 22.000 Ethereum ditransfer oleh salah satu pendiri Ethereum ke Kraken dalam transaksi besar-besaran teman-teman ya Kalian bisa cek ini di WooBlockchain Dia sudah bahas teman-teman Dia menambahkan bahwa terakhir kali alamat dari Jeffrey ini teman-teman Mentransfer Ethereum adalah 29 bulan yang lalu Atau sekitar bulan Januari ya 6 Januari 2021 teman-teman ya Di sini Look on Chain juga melihat pergerakan Ethereum besar-besaran ini ya Tercatat bahwa Jeffrey Wilke ini ya Salah satu pendiri Ethereum mendepositkan 22.000 Ethereum Senilai 41 juta dolar Ke beberapa jam yang lalu Ke Kraken ya Dalam beberapa jam yang lalu Di sini Look on Chain mengamati bahwa Pergerakan tersebut bertepatan dengan penurunan marginal 0,4% pada harga Ethereum Dan di sini dari analytic on chain ya berpikir bahwa Mengingat data kedalamannya minus 2% yang diamatinya di Kraken Salah satu pendiri Ethereum mungkin tidak menjual semuanya ya Jadi mungkin dia akan jual setengah Tapi anggaplah let's say dia tidak menjual ya Berita ini atau tindakannya memindahkan aset ke Kraken Bisa jadi Langsung membuat orang panik Pasti orang akan berpikir pasti dijual Ngapain dipindah ya kan Biasanya seperti itu teman-teman ya Ingat ini politik cryptocurrency Nah dan yang langsung membuat efek besar menurut saya ya Ini ya Saya pikir ini sudah mulai meredah teman-teman ya Ternyata tidak dan makin digas sama SEC Ya sampai Chesed ini langsung bingung Chesed Oke SEC menuntut Binance dan CEO CEO-nya ya Chang Peng Sao Karena melanggar hukum sekuritas di Amerika Serikat Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC Mengugat Binance dan CEO-nya Atas pelanggaran hukum sekuritas lain itu digugatan tersebut Mengikuti tindakan hukum sebelumnya yang diambil terhadap perusahaan Oleh Komisi Perdagangan Berlangga Komoditi Nah Bloomberg awalnya melaporkan gugatan tersebut ya Ini yang pertama dilaporkan itu masih biasa-biasa saja teman-teman Tapi kok kemarin makin parah ya Nah dengan regulator menuduh pertukaran tersebut Salah menangani dana pelanggan Selain itu regulator menuduh bursa berbohong kepada regulator dan investor terkait operasinya teman-teman Wow Kok sekarang tiba-tiba memanas lagi itu yang saya pikir teman-teman ya Dan langsung banyak berita gitu loh Ini bukan fad teman-teman ya atau bukan food Bukan fad atau bukan food Ini benar-benar terjadi Nah secara khusus SEC ini mengklaim Binance menyalahgunakan miliaran dolar dalam dana pelanggan ya Selain itu dana tersebut diruga dikirim ke perusahaan terpisah milik Zao Ya selain itu tuduhan tersebut Juga termasuk kebohongan yang disampaikan oleh perusahaan kepada investor terkait bisnisnya Ini kita garis bawahi teman-teman ya Ini yang bisa bikin dan sudah membuat banyak orang panik ya Karena tuduhan SEC itu berbunyi seperti ini SEC ini dia mengklaim Binance salah gunakan miliaran dolar dalam dana pelanggan Jadi dana member atau dana dari orang-orang yang Dana member ya Dana member lah ya Yang di Binance itu disalah gunakan Selain itu dana tersebut diduga dikirim ke perusahaan terpisah milik Zao Jadi uang kita nih ya Uang pemakai Binance ya Dipakai dan dikirim keluar Keluar dari Binance kira-kira seperti itu ya Di another perusahaan kira-kira seperti itu Nah ini membuat orang panik ya Itu kenapa market tiba-tiba dump Jadi memang kalau di game ya triple kill lah ya Jadi dengan tiga berita ini membuat market itu benar-benar menangis teman-teman ya Itu kenapa selalu saya katakan tuh Di dunia cryptocurrency segala sesuatu bisa terjadi Ini gak ada baunya Biasanya kan gitu ya Ada berita kecilnya dulu tiba-tiba Datang berita besarnya Tapi ini gak Ini secara tiba-tiba teman-teman ya Apakah ini politik atau seperti apa Kita lihat ya Karena kalian lihat ya Terlihat sekali ini adalah panic attack Kalian bisa lihat disini ya Untuk di candle-nya ini teman-teman Semua itu lurus ya langsung Bukan Bukan turun tangga Enggak Ini loncat jurang ya Kira-kira seperti ini Menurut kalian seperti apa teman-teman Silahkan drop komen Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya